Saya serahkan ke Mbak Dima, ke Mbak Om Freddy untuk sharing bareng-bareng soal tausia bunyi ini dan pengalaman serta proses gratis. Mbak Dima. Yang tadinya tausia bunyi ini sebatas yang saya pikir hanya bagaimana caranya dibuat Ramadan ini tetap ada kegiatan yang hubungannya sama kegiatan saya seperti biasa. Penyanyi bunyi, penyanyi, awalnya pikiran saya itu di daerah-daerah, jadi inspirasi saya awalnya yang saya ingin membawa kemakausia bunyi ini. Banyak teman-teman di daerah yang saya kenal atau saya kenal, punya semacam peluang. Contohnya, misalnya satu kafe, kan disitu banyak kafe-kafe kecil gitu kan. Terus, misalnya mereka punya menu, makanan asif kan, terus dari situ tempatnya juga asif sama kegiatan yang lalu lepas gitu. Tapi, ternyata halangannya adalah, ini emosik, apa yang kayaknya, misalnya kan ada panggung gitu, tempat orang mau ngomongin emosik. Terus, kok faksaunya cuma enak banget sih begitu, bikin gak petah orang yang ngomongin di dalam gitu. Tapi dalam tempat itu enak, makanan enak, sebuahnya enak. Tapi, kenapa ya, ini ngeganggu, nah awalnya dari itu sih, apa yang temanya ya, gitu, kalau itu, katakan hadidulnya gitu, hadidulnya apa-apa. Terus, karena ini diadakannya di bulan ramadhan, karena saya kepanjangnya justru ini ada di bulan ini. Terus, jadi itu tiba-tiba kepikiran, oh ya, coba kita bikin ini. Tahusiah, ibu ini. Sebelumnya saya juga ngobrol-ngobrol sama temen-temen yang soal kata tahusiah itu saja. Sebetulnya hari ini, aduh, ada kayaknya rasa kadang-kadang suka getas gitu ya dengan bahasa-bahasa yang begitu sekarang. Tapi justru setelah saya dengar pendapat dari beberapa sahabat dikatan masuk tadi, akhirnya justru saya mempikir ada yang harus dipecah hari ini. Mungkin disini juga waktunya kita bisa sama-sama sharing, karena kan disini juga banyak temen-temen yang bergiat mengolah bunyi Bahkan sampe membuat instrumen, pas akhirnya juga menarik Bisa sharing bareng tentang pengalaman yang pernah dihasilkan Itu karena kan kayak mungkin kalau saya amatin kayak bunyi dari musik enteng itu suatu hal yang berada dikutus Sebenernya mungkin sebelumnya sudah bisa dibunyi dan kemudian setelah 10 tahunnya jadi tanda baru malah Apakah mungkin itu juga bisa jadi satu tradisi baru gitu Karena kalau kita ketahui misalkan orang, musik artis ini juga kan berkaitan sama keseharian atau peristiwa yang memang ada pada saat Untuk saya juga baru-baru nyadari bahwa tau singa bunyi ini, ini ternyata bisa seluas itu, bisa seluas ini Itu justru baru saya sadar ini aja pikir kita habis ngobrol kemarin Dan berangkat dari Jakarta saya enggak tahu kalau tidak terpikir sama saya bahwa tau singa ini artinya luas banget gitu ya Ini bisa jadi pengalisan juga bisa bicarita tentang ada hikayatnya gitu Kalau bicara tentang bunyi, sebenernya bunyi itu kan bisa, bisa macam-macam ya Itu fungsi ya, dari fungsi, kutusan, ya kategorinya gitu Dari yang cuma pressure, kata Om Isma, sampai yang tingkatnya, spiritualnya, apa ya Sampai, spiritualnya, gini, gini, gini Mungkin juga Mbak Dima gak sadar bahwa lagu-lagunya seterasa religius buat orang lain dan sebagainya Tapi mungkin dari situ saya kira menariknya Mungkin karyanya-karyanya bisa diceritakan Jadi tausia bunyi ini salah satu kegiatan di Atau geng catatan bunyi lintas pulau Saya berharap konsep catatan, eh, konsep dari tausia bunyi ini Bisa di, bisa juga dilakukan sama temen-temen yang lain di daerah Gak selalu harus saya Sampai ketemu lagi di bulan-bulan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh